Buat kalian yang baru cari senter kecil, mungil, dan praktis mungkin video ini bisa menjadi salah satu referensi kita intro dulu Assalamualaikum Wr. Wb di video kali ini kita mau membahas sedikit mas ya atau mereview sedikit senter terbaru dari kita mas ya penasaran mas ya? tonton video ini sampai selesai mas ya jangan lupa sambil menikmati kopi mas ya nah ini mas ya senternya mas ya senter dari Joico mas ya dengan tipe FL80 mas ya nah ini senter mini mas ya nah dengan spesifikasi seperti berikut mas ya aluminium body jadi ini bahan dari full aluminium mas ya nah ini jaraknya diklaim mampu 100 meter mas ya untuk mode nya mas ya ada 3 mode disini ada mode high power, low power, dan strobo ini mode terang, mode low, sama mode strobo mas ya menggunakan baterai AA dengan kapasitas atau dengan voltase 1,5 mas ya kita buka box nya mas ya nah dipakai pembelian kita cuma dapat ini mas ya cuma dapat box sama senter mas ya kita taruh dulu mas ya seperti ini oke kita buka senternya mas ya nah kita coba mas ya disini bahan full full aluminium mas ya terdengar cukup kokoh mas ya nah disini menggunakan LED key 5 mas ya kalau di deskripsi nya mas ya kalau ada yang salah boleh dikoreksi mas ya nah disini ulirnya cukup cukup lembut mas ya nah ini mas ya kelihatan gak mas ya nah ini menggunakan baterai AA mas ya berhubung baterai AA nya saya habis mas ya saya mau pakai baterai ini mas ya sebentar nah saya mau pakai baterai ini mas ya baterai dengan tipe 14500 mas ya dengan kapasitas 900 mAh mas ya voltase 3,7 atau 3,8 mas ya sampai 4,2 nah untuk video lengkapnya ini saya mau buatkan video sendiri mas ya di review berikutnya mas ya oke kita coba mas ya kulirnya ini cukup lembut mas ya oke kita tes mas ya di mode pertama nah cukup terang ini mas ya di mode kedua mode redup dan ketiga mode strobo mas ya nah kita coba fokusnya mas ya disini fokus mengkotak mas ya nah ini bukan membulat mas ya tapi mengkotak mas ya nah ini di mode kedua dan ini di mode ketiga mas ya ini cukup bagus mas ya untuk center sehari-hari mas ya atau center di bawah disaku mas ya dengan baterai 14500 ini sangat cocok mas ya untuk untuk pengetesan cahayanya kita langsung di luar ruangan aja mas ya di malam hari mas ya oke mas ya langsung ke sana mas ya jangan lupa mas ya subscribe like and comment mas ya oke kita sudah sampai di lokasi pengetesan centernya mas ya ini agak jauh dari rumah mas ya ini center mungil mas ya cuma segini mas ya oke kita tes fokus tes jaraknya juga mas ya dan tes keterangan juga mas ya ini pakai baterai 1450 eh 14500 mas ya dengan voltase 3,7 mas ya oke mas ya kita tes mas ya lupa mas ya matikan flash dulu mas ya oke mas ya kita tes bismillahirrahmanirrahim cerit weee cakep mas ya ini sudah cukup mas ya untuk center semungil ini mas ya ini di mode pertama mas ya di mode kedua redupnya mas ya mode ketiga strobul mas ya nah cuma 3 mode tok mas ya ini mode kedua mode strobul mode pertama mas ya nah ini mas ya weee kita cek jarak fokusnya mas ya weee memang ngotak mas ya bagus mas ya tetes jarak jauh di pohon itu mas ya sekitar 70 meteran mas ya cukup jelas mas ya untuk center sekecil ini sudah cukup terang mas ya weee cukup wakap mas ya cuma segini tok mas ya sejaris telunjuk mas ya oke mas ya silahkan di komen mas ya semoga video saya bisa bermanfaat mas ya yang baru cari center di saku mas ya oke mas ya kita akhir video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini cocok gue mancing mas ya ini cukup terang mas ya lu wakwai gendak mas ya mantap untuk center sekecil ini mas ya weee mantap oke kita pulang mas ya mantap ini kita pulang mas ya tadi sekarang kita pulang mas ya oke oke Terima kasih.